Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini kita akan menyampaikan informasi ya disadur dari media online democracy.id dengan judul Selamat Pak Anies Jakarta resmi masuk kalender tuan rumah Formula E4 Juni 2022 democracy.id via World Motorsport Council di Paris mengesahkan kalender balapan musim ke-8 tahun 2021-2022 pada 15 Oktober kemarin hasilnya Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E pada tanggal 4 Juni 2022 Chief Championship Officer sekaligus CEO founder Formula E Alberto Longo lewat keterangan video memberikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Longo bilang Anies berhasil di mewujudkan program Jakarta Langit Biru untuk tujuan udara yang bersih lewat gelaran Formula E Gubernur Anies mengirimkan pesan bahwa menggeser kendaraan pribadi dengan transportasi umum dan mempromosikan penggunaan mobil listrik merupakan satu dari beberapa langkah yang akan ditempu ini adalah upaya lintas generasi dan Formula E akan membantu untuk merangkul partisipasi generasi muda dan paramileneal kata Longo Sabtu 16 Oktober 2021 Longo menganggap Formula E di Jakarta atau Jakarta E-Prix merupakan kegiatan yang penting ia pun mengapresiasi upaya Presiden Jokowi dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi konvensional dan beralih pada energi ramah lingkungan sebuah filosofi yang senada dengan pandangan FIO apalagi dalam merealisasikan filosofi tersebut dan untuk mengambil manfaat dari tren mobil listrik dunia Presiden Joko Widodo berencana menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi mobil listrik dan baterai mobil Tutur Longo sebagai informasi beberapa bulan lalu pengelola Formula E di New York Amerika Serikat merilis kalender sementara penyelengkaraan Formula E pada tahun 2022 tanpa ada nama Jakarta sebagai tuan rumah saat itu via merilis 16 balapang Formula E di 12 kota dalam laman viaformulai.com meski tak ada nama Jakarta dak dalam daftar penyelengkara tapi satu jadwal dengan keterangan TBD atau to be determined pada 4 Juni 2022 sampai akhirnya Anies memerintahkan Jakpro melakukan negosiasi ulang kepada Formula E operation atau FIO agar Jakarta tetap bisa menjadi penyelengkara Formula E setelah renegosiasi akhirnya Jakarta mendapat jatatuan rumah Formula E pada jadwal TBD memasuki balapan musim ke-8 Formula E bakal digelar di diria atau Saudi Arabia Romeh Monaco Berlin Vancouver New York London dan Seoul Formula E di Jakarta akan menjadi gelaran balap pertama dari tiga balapan yang akan dilaksanakan secara berturutan Wah mantap ini ya Wah ini mantap ya selamat Pak Anies akhirnya Jakarta dipercaya ya secara khusus dan Indonesia dipercaya secara umum untuk gelaran Formula E ini ini kan acara bergensi dunia jadi kepada saudara-saudaraku ya kita tetap mendukung dan mensupport siapapun ya pemimpin di negeri ini yang terus memajukan nama Indonesia dan kita doakan mereka-mereka ya para pemimpin yang selalu berpikiran maju ke depan agar mereka sebuah sehat selalu sukses dimurahkan rejekinya dan diberkahi umur yang panjang nah bagi saudara-saudaraku bagaimana dengan saudaraku dengan pendapat saudaraku dengan adanya informasi ini apakah saudaraku senang atau tidak senang bagi yang senang kasih like ke atas videonya yang tidak senang kasih like ke bawah videonya kalau saya pribadi ini melihatnya adalah suatu kemajuan ya mendapat kepercayaan dari dunia internasional nah itu sungguh luar biasa karena banyak faktor ini kan sama dengan kayak investasi kan jangka pendek jadi banyak faktor yang membuat adanya kegiatan-kegiatan yang bertarap internasional bisa dilakukan di sebuah negara diantaranya adalah faktor keamanan ya itu paling paling pertama itu adalah faktor keamanan yang kedua faktor kenyamanan berarti Jakarta sudah di sudah termasuk kota yang aman nyaman berarti nyaman ini dari berbagai hal ya nah mulai dari warganya yang ramah lingkungannya yang bersih ya kan lalu lintasnya yang teratur tingkat keamanannya juga semantap nah ini adalah faktor-faktor yang membuat sebuah wilayah bisa dijadikan ajan-ajan internasional jadi kita turut bangga dan patut bangga ya namun pasti ada juga yang mungkin memiliki pendapat yang lain atau bahkan mungkin ada yang berbeda silahkan kawan berikan masukannya dan silahkan sampaikan pertanyaan dan silahkan tanya jawab atau diskusi di kolom video ini namun saya kembali lagi berpesan ya agar hindari kata-kata hinaan cacian makian hujatan kebencian merendahkan atau meremehkan nah ini kawan jadi kalau ada yang tidak kalau ada yang senang mantap yang tidak senang ya bisa juga berikan alasannya yang jelas disini tidak ada pemimpin yang sempurna setiap pemimpin memiliki kelebihan masing-masing dan diikuti oleh kekurangannya masing-masing demikian sahabatku silahkan like komen and share video ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia ingkari harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh